Suara Kebenaran Publik, Breaking News Global Raised TV Diskom Info Purwakarta Pererat Harmonisasi Publikasi Undang para Pimpinan Organisasi Media, bertajuk Media Gathering Global Raised TV Purwakarta, Diskom Info Kabupaten Purwakarta Jawa Barat mengundang para pimpinan organisasi media dengan tajuk Media Gathering yang bertujuan dalam rangka mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi dengan media partner guna mewujudkan harmonisasi publikasi hari Selasa 12 Desember 2023 yang bertempat di Hotel Grand City Bullet. Kepala Dinas Kominfo Rudi Hartono mengatakan bahwa PJ Bupati Purwakarta Beni Irwan ada kegiatan di Jakarta sehingga tidak bisa hadir dalam acara ini, begitu juga dengan Sekda Purwakarta Norman Nugraha tidak bisa hadir karena mewakili PJ Bupati dalam suatu kegiatan. Selanjutnya, Kadis Kominfo Rudi Hartono juga menyampaikan amanat dari PJ Bupati Purwakarta terkait terlaksananya dalam menjaga stabilitas pemerintah daerah dengan media hendaknya harus tetap dilaksanakan dengan baik. Kemudian para media juga dituntut untuk dapat saling bekerja sama, feedback pemberitaan yang berimbang, karena anggaran yang kami keluarkan untuk media itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, yang harus kami pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi tidak semena-mena, jelas Rudi. PJ Bupati Purwakarta Beni Irwan meminta kepada seluruh media yang ada di Purwakarta harus dapat menjaga sinergitas dengan pemerintah daerah Purwakarta, seperti pada kegiatan-kegiatan Bupati terkait pemberitaan pembangunan di Purwakarta. Sebagaimana arahan PJ Bupati Beni Irwan, kami juga mengundang bahwa seluruh Purwakarta terkait netralitas yang harus dijaga apalagi kami sebagai ASN harus menjaga netralitas tersebut, apalagi tahun depan 2024, adalah merupakan tahun politik, demikian Rudi Hartono. Hadir dalam acara sehari media gathering yang berlangsung di Hotel Grand City Bullet, Kepala Dinas Kominfo Rudi Hartono, Sekdis Kominfo Nurpalah beserta seluruh jajaran Disko Minfo, Bawaslu Kabupaten Purwakarta Ujang Abidin sebagai koordinator divisi SDM, organisasi dan diklat, narasumber pihak ketiga dan seluruh pimpinan, Sekretaris Media Sekabupaten Purwakarta. Kontributor Purwakarta, Habel Hendrik, melaporkan. Pembangunan masing-masing atau di masing-masing beliau berharap teman-teman juga ikut kelapangan untuk menguat berita-berita yang pembangunan yang dijalankan oleh Bawaslu, Nanti kami juga akan mengundang sesuai arahan Bawaslu, dan Bawaslu, karena tahun depan adalah tahun politik. Jadi, kami ingin ada, apa namanya, tentang politik itu, netralitas, apalagi kami selaku ASN. Kami ditutup harus netralitas. Beda sama teman-teman semua kan? Karena tidak terikat dengan jabatan selaku ASN. Tapi kami di dalam ASN harus benar-benar netralitas. Seperti yang diatahkan waktu-waktu yang lalu, ada beberapa modus pelanggaran ASN dalam melaksanakan politik di daerah. Salah satunya, ikut berpose politik ini pun itu tidak masuk modus pelanggaran. Itu salahnya, banyak lagi yang, apalagi yang istilahnya membantu kegiatan-kegiatan politik di lapangan. Ada teman-teman juga dari Cama, karena dia selaku kepala wilayah, ketika diundang oleh salah satu balon atau partai untuk memberikan sambutan, yang kepaksakan, tapi inas kejadian kemarin dalam perubahan anggaran tidak kelaksananya, anggaran tambahan untuk kiasama media. Saya mohon untuk memakluminya, karena situasi yang berbeda di Kabupaten, Gua Karta masih dalam tanda kutip, kurang skamil, jadi itu pun banyak hal-hal yang harus dibenahi terkait anggaran. Secara totalitas pun, anggaran kami dari anggaran munik ke berubahan itu tidaknya pertama, Pak. Tapi malah berkurang. Entah bagaimana kami akan menambah anggaran kejadian media ini, kalau Pak Ukaun ini malah berkurang. Ini adanya ekspresensi anggaran yang dilaksanakan oleh Benda Bola Karta, ada beberapa kegiatan yang dianggap tindas sekolah prioritas di DLF. Mungkin saya tidak panjang lebar, nanti langsung ke materi yang akan dipandu oleh Kampepi, bagaimana nanti ada cara mengikur Google Form ya, Kampepi ya. Oh, Simetcom. Kami pun punya aplikasi yang ada yaitu Simetcom. Nanti Kampepi akan membantu Bapak dan Ibu untuk masuk ke sistem itu. Mungkin itu saja dari kami, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Media Creating dengan tema memperkenalkan sinergi dan memperkuat sinergi dengan media partner untuk mewujudkan organisasi publik, saya tetap akan dibuka. Terima kasih. Terima kasih.